Pemirsa tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan makanan unik dan juga lezat di tempat nongkrong asik. Di kawasan Jakarta Pusat, Anda bisa bersantai dan menikmati wisata kulinar dengan harga 100 ribu rupiah saja. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hai Pemirsa, sekarang saya sudah ada di Post Blok Jakarta yang mana ini merupakan ruang kreatif publik di mana Anda bisa menikmati banyak sekali wisata kulinar sekaligus bersantai. Nah, sekarang saya mau menghabiskan uang cash sebesar 150 ribu rupiah. Kira-kira bisa dapat apa saja ya di Post Blok? Ikuti saya ya! Dibuka sejak awal September 2021, Post Blok yang berlokasi di Jakarta Pusat menjadi salah satu destinasi wisata warga ibu kota. Memanfaatkan bekas gedung kantor Post Pasar Baru, kini kawasan ini menjadi ruang kreatif publik yang menyediakan ruang terbuka nyaman serta menghadirkan sejumlah tenan pilihan. Salah satu tenan kulinar yang menarik di sini adalah Canggu Bake House. Terletak di pelataran Post Blok, toko ini menyajikan beragam roti unik berbahan dasar produk lokal seperti kopi, coklat, dan lain sebagainya. Harganya pun relatif serjangkau, berkisar dari 20 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah. Nah Pemirsa, sekarang saya sudah ada satu cappuccino dan dua kue khas dari Canggu Bake House. Saya mau cobain sekarang ya. Sudah tergiur menikmati kelezatan hidangan di sini, Canggu Bake House buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam untuk hari Senin hingga Jumat. Sedangkan untuk Sabtu dan Minggu buka dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Bagaimana cara menurut Pak Canggu Bake House? Ya bedanya memang bahan-bahan yang kita pakai produk-produknya lokal, kak. Jadi ada Pak Alvin sebagai main behind-nya itu beliau seorang seniman yang memang suka untuk mengulih produk-produk lokal. Jadi even yang dijual ini kreusong ala-ala Perancis gitu ya, kak. Semua bahan yang digunakan di belakang itu produk-produk lokal. Canggu Bake House? Udah yang kedua kalinya sih ke sini. Oke, gimana Pak Menurut Pak Canggu Bake House? Lumayan sih oke gitu kan, buat nongkrong-nongkrong gitu, duduk-duduk oke sih. Yang favoritnya apa yang ada di sini? Canggu Boy sih sama aren latte. Selain tenan makanan, di sini juga terdapat minimarket. Terletak di gedung Villa Teli, mini post block market menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman produk lokal. Nah pemirsa, ice cream ini menjadi penutup saya hari ini. Ice cream ini hanya 25 ribu rupiah aja dan Anda bisa dapatkan di mini M-Block Market. Nah tentunya post block ini bisa menjadi pilihan Anda untuk bersantai sekaligus menikmati wisata kuliner yang ada di sini. Seperti contohnya adalah Canggu Bake House yang tadi saya kunjungi. Dari Jakarta, Ayanufus, Leman, INews melaporkan. Terima kasih.